oke assalamualaikum hari ini dua berdua lagi di tempat mie ayam dan kita mau nge-review makanan ala malang kuliner ya jadi kita mau impersonate malang kuliner semoga benar karena kita ada eos r dan eos rp kita mau cobain ya karena ada lensa nya juga so let's go selamat menikmati oke jadi fokusnya sebenernya disini bukan ke makanan ya kalau urusan mie ayam yang tadi ya jelas kalau bilang enak ya enak tapi sebenernya mie ayam gitu-gitu aja gitu ya cuma itu memang yang paling laku sih di tempat gue saat ini Fokusnya adalah ke alat yang baru gue pakai, yaitu Canon EOS RP. Gue disana pakai Canon EOS R dan juga EOS RP, yang mana EOS R ini emang udah gue pakai cukup lama, satu tahun lalu, gitu. Dan Canon ngirimin gue, dan itu buat gue. Karena dengan harga 15 jutaan ruang, lo bisa dapetin 4K, 24 fps. Itu sungguh luar biasa ya, kalau dibandingin dengan kompetitor sebelah itu yang harga segitu, itu belum bisa, Pak. Dan juga, doi udah full frame, gitu. EOS RP ini gue bisa bilang bahwa, dia itu one package for all, gitu. Maksudnya, dia bisa buat video dan foto, gitu. Menurut gue, video nggak cuma tentang fitur, tapi tentang kemudahan digunakan. Itu apa ya bahasa Inggrisnya? Bahasa kerennya. Easy to use lah intinya ya. Jadi, dia bisa flip screen, dia bisa touch screen, dengan body yang kecil, itu enak banget, gitu ya. Dan di atasnya ada ring ini nih, yang favorit gue, gue bisa milihin fitur tanpa harus pergi ke mode-mode seperti EOS R. Dia cuma nggak puter aja, Brad, gitu ya. Dan overall, ya bagus lah, gitu. Seperti EOS R. Cuma memang EOS RP, ya belum bisa flat profile seperti gue ini. Ya ini masih flat, gitu ya. Dan di grading, Wuuu, Ai. Jadi lebih mancap, gitu ya. Jadi gue sekarang juga talking head pakenya EOS R. Cuma kalau EOS RP, kebutuhannya buat traveling lebih kecil, lebih... Oh, lu bisa lihat lah, body-nya ini lebih kecil dari EOS R, gitu, sebenernya. Mungkin rekomendasi buat lu nih, kamera 15 juta, apa? EOS R menurut gue, gitu. Di body only-nya 15 juta, lu bisa dapetin fitur yang sekeren EOS R, gitu. Meskipun dibawahnya sedikit. Cuma menurut gue worth it, gitu. Sekarang udah bisa 24 fps di 1080p. Dulu gak bisa, sekarang udah update firmware. Jadi bisa, gitu ya. Intinya, gampang banget lah. Easy to use. Untuk foto dan video, lu bisa vlogging, flip screen, touch, focus, bam. Megapixel-nya cuma 24 itu. 24 bukan cuma. Jadi udah cukup banget sih, ya. Jadi, kira-kira seperti itu aja. Nanti baru testing gambar. Ya lu gak bisa bedakan kan sebenarnya dari awal. Mananya EOS R, mananya EOS RP. Dan pun itu juga sih settingannya gue samain ya. Gue gak pake flat di EOS R-nya. Jadi, gue samain semuanya ya. Keliatannya sama, gitu loh, bro. Yang penting, lu juga bisa pakenya. Oke, jadi segitu aja impersonate mamang kuliner gue. Dengan kamera yang baru datang EOS RP. Joss, thank you Canon. Semoga bisa bermanfaat buat lu semua juga. Informasinya, Assalamualaikum, man. Joss, baby. Joss, baik!